Lampas amat. Perdetapan bakal calon anggota legislatif dari 15 partai peserta pemilu 2019 secara resmi diumumkan KPUD kepada perwakilan partai pada Sabtu siang di rumah pintar pemilih. Ketua KPUD Kota Palu, Agus Salim Wahid, menjelaskan ada sebanyak 502 bacalek yang diumumkan dari 15 partai politik. Jumlah ini berkurang dari 525 dikarenakan adanya satu partai politik yang mengusulkan bacalek di 4 dapil tidak mencapai 100 persen serta tidak memenuhi syarat. Nantinya bacalek ini akan diumumkan melalui media masa, di mana masyarakat diharapkan meneliti dan memberikan masukan sebelum nantinya para bacalek akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu penetapan daftar calek tetap. Untuk yang bertarung di Kota Palu, ada 502 calek karena ada satu partai politik tidak mengajukan 100 persen calonnya. Kayak PSI itu kan otomatis dia kan beberapa dapil kosong, artinya nantinya keterwakilannya juga akan berkurang. Nah itu berpengaruh nanti di pilkada, mereka tidak akan bisa mengusung juga nantinya. Jadi untuk yang terkait dengan ini, kita melihat kursi, berapa kursi yang ada di... Sementara terkait bacalek yang di TMS, Agus mengakui pihaknya masih memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum ke Panwaslu. Tim Liputan, Radha TV Palu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!